Happy people, saya udah sampai di rumah teman saya yang sudah enam tahun gak pernah nonton TV Orangnya pinter desain pakaian, pinter masak, eh bikin kue, dan pinter bikin yogurt Siapa dia? Kalau mau tau, subscribe dulu dong, jangan lupa tekan tombol notifikasinya, tinggal ada loncengnya itu, jangan lupa ya, oke? Assalamualaikum 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 2 jam tau gak? Bunguin ibu satu ini ya Bungu aku lantar gak? Pajin camoto Happy people Ya begini deh, kalau lagi kesel kan? Ya tuh Kalau lagi kesel banting-banting terigu kan? Ya kan? Ya kan? Ternyata Sama aku ini Sama aku ini Lempar-lempar telur kan? Gijur banget Lempar-lempar telur, banting-banting terigu Gue pesel banget tau gak? Ya kan? Janji syuting jam 3 ya kan? Hei Jam 3 kan? Sekarang Masih jangan lantar ya Aduh Jatuh banget sih Aduh Masya lu caki banget Ya ngomong ya aku Ya ampun kangen Aduh Aduh Nggak bisa cipi kacu kiki ya Aduh Ini syabat aku yang udah lama banget gak ketemu Temen-temen Dia Kau udah banting sama ini Dia Punya kebiasaan Lucu banget ya Dia cerita Is Kau tuh Kau lagi ngedesain Lagi kepingin dapet ilham Masih dia Gupak nih otak ya Ceritanya ya Udah gak tau lagi mau bikin desain kayak apa gitu kan Terus aku Ya udah deh Dia kebiasaan banting-banting gini dapet ilham gitu lho ya Jadi kesel tuh ilang gitu Jadi aku mah gampang Ngilangin kesel tuh aku gampang banget Pokoknya banting-banting terigu Peca-pecahin telur gitu kan Ini strategi yang bisa ditiru kali ya Mau dibanting dimana? Disini juga boleh Tuh Eh aku udah cuci tangan ya Iya iya Dan mejanya juga emang ini meja untuk aku masak Bikin donat, bikin apa gitu Gitu ya Ini ceritanya kamu lagi mau bikin apa? Aku mau bikinin kamu donat Terus aku bikin ongol-ongol Ntar ya Ongol-ongolku udah di dalam kompor Nah ini nih Bukan bule doyan Ongol-ongol sih Iya ga sih Mas kamu no bule Mas kamu no bule Mas kamu no ngol Ongol-ongolku siap Siap Guys Ongol-ongolnya Saking lama Padahal kan aku tadi mau ajarin kamu bikin ongol-ongol kan Gak pantes banget ya Bukan bule suka ongol tapi emang sebenernya bikin donat emang harus dibanting-banting kan say iya makanya say kan kalo ngilangin kesel tuh gampang begini aja udah tuh udah begini kan terus abis itu kita tutup pake ini diselimutin biar dia mengembang gitu kan begini kan kamu tuh bisa masak tuh dari masak aku seneng banget gitu kan ini kan gini kan terus gini kan terus udah emas deh dia ya aku seneng banget is aku tuh banyak di rumah emang masa? aku banyak di rumah jadi aku kerjanya desain bikin kuai, bikin tiramisu udah, kamu diem ya sekarang kamu yang nunggu kamu nunggu ya 45 menit percaya gak sih? kami itu jangan deket-deket gunting bahaya masa gak pernah nonton TV selama 6 tahun ada gak sih orang yang begitu? tanya, tanya, tanya tanya Eka Eka bunda pernah nonton TV gak? gak pernah, gak pernah sama sekali ternyata buat kamu tuh aku daripada nonton TV mendingan aku buat tiramisu untuk kamu kau iah abu iah abun obat dengur ya? ב�o abu nggak ayah abu abu obat kurum op brigade jarinya yang kurur b crianças BO aduh di negara kita atau di luar negeri tapi aku cukup nonton misalnya dari YouTube pasti aku ngikutin berita sehari bisa dua kali tiga kali terus kalau aku nonton TV aku kan berarti posisinya harus di depan TV nah nah aku tuh kan seneng gerak orangnya nggak bisa diem duduk diem lama tuh aku seneng gerak jadi aku tuh mendingan HP ku aku taruh di sini jadi aku sambil bikin apa sam tapi aku tetep aku dengerin berita gitu aku lihat YouTube kamu terus aku pokoknya gitu deh jadi misalnya nih aku mau pindah tempat ke sana misalnya mau pasang payet kan bisa aku bawa aku taruh lagi di depan aku sambil pasang payet kalau TV kan aku harus manteng ini depan TV aku segini aja aku nggak bisa kemana-mana kan gitu ternyata dia cari kesibukannya seperti itu ya kan tapi tetep sih sekali-sekali nonton TV cuman yang penting-penting ya kan yang menurut kamu yang kamu harus tahu yang aku tonton di HP ku tuh juga berita-berita penting jadi aku tahu misalnya lagi ada apa-apa nih lagi ada vaksin misalnya baru dateng terus yang yang di vaksin itu lansia dulu atau berita-berita di luar negeri kita tetep harus ngikutin kan apalagi aku urusannya di baju jadi aku tetep harus tahu ya warna-warna apa sih sekarang yang lagi yang lagi in apa gitu nanti untuk kain mungkin disesuaikan dengan udara yang ada di Indonesia itse nih gua udah penuh keringet is ya ampun disitu banting aku banting-banting udah dua jam nungguin kamu tuh tapi aku terobati kamu datang eh kamu lihat deh nih 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 ongol-ongol aku bule suka ongol-ongol aku bikin ongol-ongol nih tuh aku bikin ongol-ongol bismillahirrahmanirrahim ah tuh udah jadi matiin kompornya terus kelapanya udah aku kukus tadi tuh udah jadi tapi masih panas kita tungguin aja biar agak udah dingin ya terus nanti makannya di atas pake kelapa iya kelapanya disini pake kelapa bule suka ongol-ongol kelapanya udah aku aku tadi dikukus harus dikukus kalo ga asem terus dikasih garam sedikit tuh tipsnya itu ya kalau bikin ongol-ongol pake kelapa kelapanya harus dikukus dan pakein garam pakein garam jadi ini nanti bawa cocolannya gitu kan gitu kan gitu tapi ini iseng-iseng aja bukan buat jualan aku jualannya yogurt kok tetep iya dia tuh bisa aja yogurtnya enak banget ya terus apa bisa gitu untuk bisnis ih kamu kegayaan bisaan ih abis mau ngapain lagi iseng-iseng tapi berani sebenernya gue mau jualan apa sih jualan baju apa jualan yogurt apa jualan makanan apa jualan apa sih ya ga apa baju laku yogurt laku ih kan berkah lagi amin tuh waktu kan harus terisi aku emang seneng kerja yang fisik jadi aku tuh gini aku bangun pagi terus aku kerja 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 ngapain aku ngapain ngapain kadang-kadang aku ngepel ngepel lah ibu kak ngepel dong pake apa ngepelnya kak pake tangan tuh pake tangan makanya kukuku ga pernah bisa panjar kan bisa ada alat yang begitu kan ga bersih kalo pake gagang gagang biar diteras-teras aja di dalam rumah harus pake tangan eh lo santai lu jongkok-jongkok belum? iya gua suster ngeeset lagi hahahaha suster ngeeset eh itu olahraga eh bener itu olahraga terus udah gitu ya pelan-pelan sampe ke pojok-pojok terutama kamar ya kamar itu aku terus ngepel pake tangan terus aku seneng setrika, setrika tuh aku seneng banget orang-orang rata-rata menghindari setrika ya tapi aku seneng banget setrika gak takut kenyonyos ya? engga sama udah biasa kali ya udah biasa ini happy people, orang yang cantik ya orang yang rajin minta cari nafkah kenapa sih lu ga nikah lagi? aduh ah sih nanti deh kayaknya situ deh eh eh bentar dulu emang harus ya? engga juga sih engga kan aneh aja secantik gini emm maksudnya gini emm nikah itu maksudnya emm banyak yang bilang untuk temen ngobrol di hari tua emm kan ga bisa diajak ngobrol ya kan nah terus aku ini kan banyak temen satu aku banyak kegiatan aku banyak temen kalo aku udah live nih temen-temen aku pada dateng kesini bantuin live mereka iseng aja bantuin live gitu terus kalo misalnya aku keluar juga aku temen banyak gitu jadi maksud aku gini emm aku banyak dengan dengan aku ga menikah lagi aku tuh banyak waktu untuk sendiri misalnya memperbaiki ibadah aku aku bisa musuh banget gitu kan terus aku bisa kerja terus aku bisa mengerjakan apa aja aku tuh banyak waktu untuk diriku gitu maksudnya anakku juga satu-satunya yang remaja itu juga belum nikah kan gitu kita suka ngobrol gitu ngobrolin apa aja macem-macem anak millennial kan banyak tau ibunya kan banyak ga tau nih ceritanya jadi aku tuh banyak waktu gitu terus aku banyak waktu juga untuk ngobrol-ngobrol sama karyawan aku bikin apa nih bikin apa nih gitu terus jadi takut ga bisa berbagi waktu ya sebenernya ya ya mungkin itu juga terus padahal aku orang rumahan ya aku jarang banget keluar rumah ya kalo ga penting-penting banget cuman maksud aku gini emm punya suami itu emm gimana ya emm tapi kan kalo memang dia bisa memberikan pengertian dan bisa berbagi untuk hari tua ga menolak juga jadi maksudnya gini guys jadi dia maksudnya tuh dia buat diri dia sendiri sih sebenernya hahaha dia juga kamu tuh janji dan kamu muda kamu harus nikah lagi kamu masih muda ya kita seumur ya kita seumur ya kalo kita tanya kenapa ga nikah lagi ah aduh gimana dong segitu traumanya dia ya segitu traumanya aduh gimana dong ya kan ya aku sih ga mungkin ya semua kan Allah yang menentukan tapi kalo ditanya mau nikah lagi apa ga jawabnya engga ya gitu aku juga sekarang udah di titik seperti itu sih emm kita kayaknya banyak perlu waktu untuk diri kita sendiri ya kita sayang sama semua temen-temen kita kita juga cari temen ngobrol kan ya biar kita happy kita sharing sama temen-temen tuh juga udah cukup gitu buat aku eee gitu sih happy people temen aku ini si cantik jelita ini yang kerjanya dirumah yang ga pernah nonton tv udah 6 tahun wow emang hobinya tuh memang dirumah aja pokoknya apapun mengerjakan sendiri dirumah ngepel nyapu masak jahit bayangin ga sih secantik ini ini ga nyobain pisang tanduk gue hahaha tuh bule tapi senengannya makanan yang tradisional kesiannya aku makanannya jaman begini aja sih tapi sehat tau tuh sayu begini makanannya lu emang ada jadwal itu ya ada jadwal kemarin malem aku tuh sama sahabat aku lagi nginep disini gila enak ya kita makan apa ya gini 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 kebenernya kita abis live kan terus abis live kan 3 jam tuh kita live kan lapar juga kan eh kita beli nasi padang terus nasi padangnya enak banget dimana tuh ada deh nasi padang deh ya kan yang udah paling enak deh tuh nasi padang terus terus aku kan nasi padang udah kebayang pasti nasi padang kan isinya banyak gitu kan aku bilang kita berduaan aja yuk ga bakalan abis lah ini udah jam 9 soalnya jam 9 loh aduh abis itu tidur bo ternyata kita berdua makanya sepiring berdua gitu kan ternyata kurang main tarikan daging kan pengen tarikan daging terus sayurnya ke situ kan terus aku ambil gitu kan terus dia juga gini gua dua ngeliatannya gini kayaknya kita masih lapar ya yaudah akhirnya satu bungkus lagi kan buka lagi satu bungkus lagi kan berarti kan satu nasi padang sendiri abis gilingan aku terus mikir kan aduh Udah udah, besoknya dua hari kemudian begini gitu, jadi aku pinter-pinter Balancenya gitu ya, terus si Ongol-Ongol Si Ongol-Ongol, si Ongol-Ongol, kok ditutup si Ongol-Ongol? Jangan ditutup, dibuka, maaf, meh dingin, meh kita bisa langsung nyobain si Ongol-Ongol biar nongol di meja makan ini Terus pisang rebus, Bo, ya Allah Lucu banget gak sih dia? Ini enak banget, ini sarapan aku pagi-pagi Ini aku kalau makan pisang tanduk yang direbus begini nih Is, wah aku nggak bisa 10 biji abis Apalagi kalau masih panas, ini udah nggak panas Manisnya enak banget kan? Manis banget ya? Manis banget ini Kamu carinya tuh yang udah hitam gitu ya? Enggak juga, tapi udah mateng Temen aku Roni Sianturi, paling jago bikin pisang gorengnya Top banget Aku belum nyobain, aku mau telepon Roni Ih, udah deh jual Pakai keju ya? Enggak, dia tuh tepungnya yang enak tau nggak? Di atas tuh garing ya Enggak, tepung beras tuh Tapi tipis gitu tau nggak? Enak banget Pas digigit, krek gitu dalamnya, ya kayak gini nih manis gini Pisang itu satu-satunya makanan yang nggak ngebosenin ya, pisang ya Mau itu pisang digoreng, mau itu pisang di kukus, mau itu dibikin cake pisang Aku kalo punya pisang ambon tuh di lemari es ada Kan udah mulai coklat, layu Nah itu langsung aku ambil Terus aku masukin ke mangkok Terus aku tutup sama plastik wrap Terus aku bikin itu deh Pisang Cake pisang Cake pisang yang apa? Cake pisang di dalemnya Di adon gitu dong Iya, kayak bikin cake ya Cake pisang kan gitu tuh panjang Terus di dalemnya kan ada kacang walnut Terus di atasnya kasih kacang almond Terus dibakar gitu kan Gula, nggak usah pakai gula lagi dong? Pakai gula nggak? Nggak usah Udah manis ini kan? Udah, udah manis kan pisang ambonnya udah mateng gitu Ih, memang jago masak deh ya Aku sebenernya pengen tanya-tanya soal masa lalu Masa lalu Betul Bukan Gula, nggak usah deh Kayak ini Siapa tuh? Dewi Persik sama Masa lalu biarlah berlalu gitu Bener Masa depan Ya Harus dihadapi gitu Harus kita bisa harus menghadapi Masa lalu ya sudah lah Itu namanya masa lalu ya Bener Tapi Ada karena ada Si Alif Kamu hubungannya gimana sama Papanya Baik banget Baik banget Baik banget Baik banget Aku Dan nggak pernah beredar di Indonesia Padahal Padahal lagunya tuh aku suka Aku udah pernah denger lagunya itu enak banget loh Dari ujung rambut ke ujung kaki Inilah yang kucari Dari ujung rambut ke ujung kaki Dari ujung rambut ke ujung kaki Inilah yang kucari Dari ujung kaki Oh iya, depannya gimana, depannya? Aduh kok lagu sendiri lupa sih, gimana sih? Padahal enak. Ya bagaimana dari dulu aja dikasih lagunya begitu, jadi ketutup deh hati gue. Keweran gara-gara lainnya sih. Kadang-kadang ya lagu itu ya, percaya nggak percaya ya, jadi ketutup deh hati aku. Gimana dong? Rupanya ya, gara-gara itu. Maka itu aku nggak mau juga. Aku juga sih pakai itu, jangan sakiti hati. Tapi nggak mau sugesti. Iya jangan ah, kita kan bercanda-canda aja kan. Ada lagu kamu yang enak banget lagunya. Kamu sampai dapet penghargaan. Yang kamu di dalam air tuh... Nyanyian hati. Nyanyian hati. Itu tau nggak, gue lagi ke Pak Sarinah Jaya. Nyanyian hati tuh kan. Lagi ke, itu sampai ada di pertokoan loh Shay. Ada sejuta kaset ada nggak ya? Sejuta kopi ya? Pada saat itu ya. Mungkin ya. Dan yang menariknya memang video klipnya. Waktu itu kebeneran dapet IG-nya bagus. Bagus banget. Di dalam air, nyanyi di dalam air. Dan belum ada yang bikin seperti itu kan. Ya, kasih parodiin ya sama P Projek. Emberan. Dan yang bikin kan kekasih kamu dulu. Masa lalu lagi. Ya nggak apa-apa lah. JS kan? Ya, kebeneran idenya bagus banget. Dan kebetulan juga dapet kolam bernangnya itu bagus gitu. Kayak. Bukan di rumah kamu kolam bernangnya? Bukan. Itu kan kayak. Jadi dia harus bentuknya tuh kayak akuarium gitu Is. Oh. Jadi kameramennya di luar. Terus ini kaca. Terus kita dari atas. Kita masuk cemplung. Terus kita nyanyi. Jadi diambilnya tuh dari kaca gitu sama kameramennya. Emang si JS itu ya? Dan kolam bernangnya tuh juga menunjang. Itu punya Peter Seran waktu itu. Nah mungkin dia sering motret di situ ya Jay. Jadi inget sama kolam bernangnya. Udah deh lumayan sih aku. 5 jam nyemplung. Naik kepala, ambil nafas, nyemplung lagi. Keriput sih waktu itu. Dan kamu tapi dengan rambutmu yang itu seperti Putri Duyung. Cantik banget. Amin. Masya Allah. Dan video klipnya keren banget. Ngakuin nggak? Iya ngakuin. Dan itu memang dapet penghargaan. Waktu itu kan ada. Apa sih? Video klip. Video klip. Ter apa gitu ya? Aku dapet artis ter. Ah kalau jadi lupa sih. Interprestasi. Interprestasi terbaik pada waktu itu. Karena mungkin dianggap menguasai nyanyi. Di dalam air. Di dalam air. Segitu durasinya. Berapa durasi aku bisa tahan. Dan tetap berekspresi. Bagus gitu ya. Kayak kelelep gitu kan. Ada nggak sih di Youtube? Ada. Ada ya? Dan kalian itu pasangan yang aku sih. Apalagi. Cucok loh. Aduh. Udah deh. Semua udah pada berumah tangga. Masing-masing. Eh jodoh itu kan rahasia ya. Kita kadang-kadang. Apalagi waktu masih muda-muda kan. Remaja-remaja kita pacaran sama siapa. Jadinya sama siapa gitu. Eh nggak tahunya jodohnya cuma sampai di situ ya. Ya itu semua rahasia. Iya. Dan kamu kayaknya cinta banget sama dia. Dan dia juga. Gitu ya. Dia juga loh. Aku makan jagung aja deh. Dan aku denger kayaknya kamu sampai apa ya. Sedih banget waktu putus. Terus keluarga kamu juga sampai khawatir gitu. Akhirnya kamu ke pesantren. Ingat nggak sih? Kalau masih muda. Ingat nggak sih? Kamu sampai ke pesantren? Aku pergi umroh. Kayaknya kamu ke pesantren dulu deh. Sebelum itu. Aku ke pesantren tapi cuma tiga hari gitu. Karena aku mau pergi umroh. Jadi aku ingin. Fokus. Fokus. Move on. Aku minta doa-doa ya. Terus untungnya aku tuh dari dulu kalau aku punya masalah is. Aku tuh selalu larinya tuh ke Allah. Bukannya. Bukannya aku gimana ya. Tapi memang selalu dapet jawaban deh. Gitu. Jadi aku tuh dari dulu misalnya aku punya masalah nih. Entah sama pacar putus atau apa gitu. Pasti aku milihnya langsung bukan kemana-kemana gitu ya. Dugem. Apa dulu kan dicotik atau apa gitu. Seneng banget. Aku nggak dapet solusi gitu. Tapi kalau aku larinya tuh ke. Ke Tuhan. Gitu. Jadi aku pikir. Aku harus umroh. Dan itu umrohku yang pertama kali. Sendiri. Sendiri. Dalam keadaan yang marah. Kecewa dan sebagainya. Dan nangis ya. Aku tuh setir mobil ya. Ke daerah blok M. Terus aku ngeliat. Ada sepanduk. Umroh. Gitu. Udah aja berhenti mobilku disitu. Terus. Aku masuk aja kucuk-kucuk jalan. Saya mau umroh. Udah tutup. Udah tutup. Katanya. Aku bilang. Ya. Saya mau umroh. Aduh. Bentar ya. Mbak Tami sekamaran sama siapa ya. Katanya gitu. Dilihat daftarnya. Mbak Tami sendiri-sendiri. Kita minggu depan udah jalan. Katanya. Tinggal 4-5 hari lagi lah. Pokoknya. Apa seminggu lagi lah. Kalau nggak salah. Kamu belum suntik. Menihitis lah. Apa segala macem. Ya udah besok saya suntik. Pokoknya saya mau umroh. Gitu. Udah nih. Pulang aja aku ke rumah. Bayar. Aku kan langsung bayar kan. Udah aku pulang. Terus gini. Minggu depan saya umroh. Hah. Mami kaget. Aduh. Gimana dong. Kan cuma pake mau kena aja. Kan selama di sana. Itu pertama kali aku umroh. Terus kamu tau begitu sampai sana aku sekamaran sama siapa. Siapa. Aku kan waktu itu umurnya masih 30-an gitu ya. Hmm. Aku sekamaran sama nenek-nenek umur 70 dan 80 tahun. Hahaha. Ya nggak bisa sharing gitu kan. Gitu kan. Lu sudah. Eh beb. Beneran deh. Nenek. Aku bener-bener diuji. Jadi sampai umroh pun aku diuji di sana. Ya Allah. Maksudnya aku nggak ada temen ngobrol. Terus. Terus. Aku tidurnya kan. Di extra bed. Hmm. Karena kan aku udah. Rombokan yang terakhirlah. Aku yang daftar kan. Sebenernya mereka udah tutup gitu. Terus. Gue bilang aku sama siapa aja deh. Kamar sama siapa aja. Yang penting aku. Umroh gitu. Ya aku sama nenek-nenek. Terus. Apa namanya. Ada yang udah sepuh banget gitu. Terus. Hmm. Mereka kayaknya temenan berdua. Terus kalau. Lewat di depan aku gitu. Sambil pipis. 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 Gitu. Ya Allah. Nah aku kan di extra bed. Jadi ngelewatin. Terus. Jadi itu tuh bener-bener kesabaran kita diuji banget. Jadi kan aku. Di kamar nggak pakai sendal. Kan kayak injak-injak pipisnya. Ya. Iya kan. Terus udah gitu. Yang kalau aku ngomong juga kurang denger ya. Maklum lah udah sepuh kan gitu. Jadi itu mah pol banget deh gitu. Jadi yang. Hmm. Aku udah lalui itu semua gitu. Jadi aku jadi semakin kuat. Semakin kuat. Semakin kuat gitu. Terus kalau ketemu sesudah itu. Pernah nggak ketemu? Hmm. Ketemu siapa? Yang JS itu. Ya. Pernah? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Ya maksudnya gini loh. Kalau udah selesai udah kali. Baik-baik aja kali. Nggak kalau ketemu eh gitu. Tegur biasa gitu. Iya. Hai. Gitu. Kamu kan kelihatan banget orangnya tegar. Ya. Kayaknya ngadepin masalah. Langsung kita lariin ke Allah. Hmm. Aku juga pengen tahu tips selain itu. Apa sih kalau. Menyibuk-nyibukkan diri itu udah paling. Tipsnya ya. Itu udah paling apa ya. Hmm. Solusi yang terbaik. Jangan biarin waktu ini untuk melamun. Tuh ya. Jangan. Jangan. Pokoknya kita harus terus berbuat sesuatu. Entah itu misalnya. Ah lagi pengen. Ehm. Baca ayat-ayat. Ah artinya apa sih. Hmm. Oke. Sekian persen. Oh aku lagi pengen ini. Makanya aku tuh. Bikin kue. Bikin apa. Kadang-kadang nggak tahu siapa yang makan gitu. Karena aku tuh pengen pengen waktu tuh cepat berlalu gitu. Untungnya aku kan bikin baju ya. Dan itu kan terus 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 terus. Dan aku juga sekarang untuk yang lebaran sekarang. Aku bikin mukena. Dan mukenanya itu aku print sendiri. Aku udah mulai ke print sendiri. Jadi hanya. Corak itu hanya aku yang punya gitu ya misalnya. Pokoknya terus aja aku mikir apa. Pokoknya hari-hari ini. Jadi. Harus dilalui. Jangan pernah bengong. Jangan pernah. Ehm. Melamun. Yang. Akhirnya kita mikir yang nggak-nggak gitu ya. Is juga sekolah kan. Iya. Aku kuliah lagi. Dan. Yang bikin kita senang juga apa. Silaturahmi. Tuh. Iya kan. Kita kan sekarang kan. Di handphone kita bisa silaturahmi. Group. Iya kan. Walaupun kita. Walaupun aku juga nggak bisa anytime jawab gitu. Karena kan aku bekerja dengan tangan ya. Bikin kue. Desain baju. Pilih kain. Ini itu. Aku banyak bekerja dengan tangan. Jadi aku juga nggak bisa terus stand by ya. Tapi kalau pas lagi aku istirahat gitu. Aku pasti jawab. Masuk ke grup. Salah satu grup. Jawab. Silaturahmi itu juga sangat membantu. Bener. Kita bisa ketawa ketiwi. Kadang-kadang malam-malam sebelum tidur. Aku lihat temenku yang lagi masih online. Siapa nih gitu ya. Tapi aku jarang sih. Aku di atas jam 11. Itu udah paling malam. Aku udah tidur. Jarang. Aku jam 12. Jam 1. Jam 2. Jarang gitu. Nah misalnya jam 10. Aku udah naik ke tempat tidur. Terus udah gitu. Ngantuk nggak ngantuk. Aku naik aja dulu deh. Di tempat tidur. Nah disitulah aku mulai buka grup. Aduh ada yang ulang tahun. Ternyata tadi pagi aku belum mengucapin. Terus aku lihat lagi temenku yang deket. Aduh. Eh si Gina masih online gitu. Belum tidur gitu. Terus kita video call. Kan sekarang kan untuk ketemu temen-temen juga agak susah ya. Kalau nggak ini banget gitu ya. Susah lah temen-temen juga ketemu kita juga agak jaga-jaga kan. Kalau nggak penting banget. Jadi aku video call. Biarin udah pakai baju tidur. Apa. Cerita ngalor. Nidul. Aduh ngantuk ya. Gitu. Tama itu punya temen yang dari puluhan tahun lalu. Yang aku tahu. Gina. Gina. Yang suaminya Acan. Iya. Itu sahabat aku itu udah kayak keluarga banget. Terus Niki Astria. Hmm. Kemana ya dia ya. Oh kemarinnya ada. Kamu dia suka WA-an. Iya. Kemarinnya sempet WA-an. Oh iya. Dia nanya apa ya. Nanya apa dia. Nanya apa ya dia. Ya Allah kok aku lupa sih. Oh dia nanya kontak lens. Dia nanya kontak lens. Tapi pakai kontak lensnya naon sih. Katanya gitu. Aku bilang. Emang kamu pakai. Emang kamu pakai kontak lens. Masa. Aku pikir emang mata kamu kayak gitu. Kadang-kadang kamu bule. Iya. Coklat. 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 Mataku emang coklat. Dia nanya. Kontak lensnya pakai apa sih. Mungkin di salah satu foto gitu. Terus iya sempet. Sempet ngomel-ngomel gitu. Udah ya. Tapi kalau untuk ketemu sama temen-temen. Emang. Sekarang ini. Lebih pandemi. Ngebatesin ya. Ngomong-ngomong si Ongol-ongol mana. Eh si Ongol-ongol belum ngomel. Gimana sih si Ongol-ongol gue. Ngebatesin ya. Ya ampun. Nari-nari. Ya ampun. Ya ampun. Nari-nari. Gak apa-apa dia di rumah. Eh si ini aku. Udah mengembang. Ngembang cepet banget. Tuh. Kita berongol-ongol dulu dong. Si bule lagi bikin ongol-ongol. Mami. Tapi kenapa dia panas ya. Karena saya coba kacipiginya aja ya. Iya say. Ya Allah. Ya ampun. Masak apa aja. Enak banget. Enggak. Enggak cuman pastry doang. Pastrynya. Sini aja atuh. Tenang aja nyantai giling. Kita makan si Ongol-ongol. Tapi ini karena masih panas. Jadi masih begitu. Goyang-goyang. Ih bisaan ya dia ya. Lihat deh. Eh eh eh. Gin pernah makan gak Ongol-ongolnya Tami? Ini kalau udah agak keras sebetulnya pakai pisau. Tapi berhubung. Berhubung dia lembek ya. Berhubung dia lembek jadi. Kita pakai sendok. Ini apaan nih? Minyak. Oh pakai minyak. Pakai minyak. Kan dia lengket ya. Tah. Tahnya. Tah. Ini kelapa sudah dikukus tadi. Udah dikasih garam. Terus. Ini kan kita minyakin dulu nih. Tuh. Dikasih minyak dulu kan. Terus kita ambil. Kamu tuh bisa begini-gini dari siapa sih? Sendiri. Enggak. Tapi tips. Apa ininya caranya? Ya kan baca sana baca sini. Aku kan paling seneng baca buku resep. Enggak di. Enggak ajarin mami? Oh dulu mami. Dulu almarhum. Dulu almarhum mami. Waktu mami masih ada. Almarhum mami. Oh mami ku banyak banget ngajarin aku. Segala macem. Sampai benerin lampu. Benerin slot. Kamar mandi udah yang enggak enggak aja deh. Ya Allah mami gitu ya. Kata mami ku gini. Anak perempuan. Harus bisa. Harus lebih pinter dari anak laki. Bagaimana sih? Perasaan enggak adil banget deh mami ku. Dulu aku rasanya gitu ya. Kok enggak adil banget sih gitu. Kenapa sih perempuan banyak banget sih kerjaannya laki-laki beresin kamar sama cuci mobil. Enak sih. Ongul-ongul. Harusnya agak lebih dingin lagi harusnya. Kan. Kayak gulali ya. Tuh. Kamu tahu gulali enggak? Tahu. Tuh. Kayak gulali kan. Tuh. Si ongul-ongul. Tahu udah enak apa enggak? Enak kak? Enak kak? Manisnya pas. Enggak terlalu manis sih aku bikinnya. Lumayan lah. Tapi gulanya enak banget. Jadi aku tuh gini. Sore-sore nih jam 3, jam 4. Itu kan jam-jamnya orang tea time gitu kan. Pengen manis-manis. Pengen ongul-ongul deh gitu. Pengen. Ya Allah. Kayaknya aku lagi pengen apa sih ini gitu kan. Jam-jam segitu kan. Pengen ongul-ongul deh. Tapi kan buru-buru beli dimana ya. Langsung buka resep. Oh gini dong. Ya udah beliin kelapa dong. Gula Jawa ada. Pandan ada. Aku punya pohonnya pandan. Beliin itu dong kelapa. Karena kelapanya harus bener-bener kelapa parut. Yang untuk di dalamnya ini tuh bener-bener santan. Yang dari kelapa parut gitu. Hasilnya lebih enak. Gak bisa dari yang udah di kotak gitu ya. Iya, iya. Gitu. Kebisaannya Tami ya. Eh, kita makan sendiri. Guys mau cobain sama-sama saya. Enggak. Tuh. Gak manis kan Is? Enggak. Cukup. Hmm. Ya kan. Enak banget. Hmm. Hmm. Justru masih anget-anget. Ini juga enak ya. Gak manis karena. Biasanya. Ini nanti nyimpannya dimana? Nyimpannya. Di lemari es. Jadi nanti agak keras gitu dong. Agak keras. Lebih keras dari ini. Tapi nanti besok bisa dipotong gitu. Is hobinya apa? Baca sekolah dia juara. Hmm. Lebih seneng beresin rumah. Hmm. Beresin rumah. Kamu sama Mami Nati. Iya ya. Beresin rumah. Dulu kita rebutan. Kalo Mami suruh masuk dapur dia dari malam udah ngerayu gue tuh. Entam lu aja deh. Kan disuruh masak. Hari Minggu ini. Minati yang masak. Hmm. Hari Minggu besok. Aku. Gitu. Nah tapi dia malam kan kita tidurnya sekamar kan. Terus tempat tidurnya inget gak yang zaman dulu tuh yang besi. Hmm. Jaman dulu kan besi tuh tempat tidur. Terus tangganya gitu kan. Hmm. Gitu ke atas kan. Terus kita naik ke atas. Aku selalu kebagiannya di atas. Di atas. Minati yang di bawah. Seperti dulu nyaman dulu. Yang besi gitu. Terus Minati ngetok-ketok-ketok. Apaan sih. Hmm. Tom. Besok. Kamu dong yang. Gak bisa. Aku kan udah minggu lalu. Aku juga mau main kali. Gini. Tom. Nah dia tuh sekolahnya tata. Tata busana. ISM kakak. Nanti. Baju kamu seragam. Kan kita dulu pake seragam abu-abu panjang kan segini. Kalo jahitannya dol. Zoomnya lepas. Aku deh yang jahitin. Terus kalo kamu ada yang ulang tahun pake baju aku deh. Boleh pinjem kan. Gitu-gitu. Gitu. Dia mah amit-amit masuk dapur. Dia mah gak seneng. Tom. Tolong dong. Tom. Iya orang ada bakat-bakatan ya. Nah. Gak pak. Nah gitu dong Gin. Sini sekalian makan ongol-ongol. Kenapa sih nih sahabatnya Tami. Nih angkat pas gue nih Mel. Angkat pas gue. Duduk atuh say. Gin cobain dong. Ulang. Endol. Iya lah. Iya lah. Aman. Aku udah antigen. Ya. Aku mah tiap minggu kayaknya saya antigen. Ini hasilnya aman. Kamu mah gak pake tangan makan ongol-ongol. Pakai tangan. Pakai tangan. Masa sih. Ya gitu Tah. Gitu Tah. Itu bener. Ini gue bagaimana sih nih ongol-ongol ada yang gede. Hmm. Kalo yang segini harganya 5.000 ya. Kalo yang segini. Tah. 7.500. Itu balik ya. Kok mau jadi lebih mahal ya. Tapi people banyak banget nih. Tips yang kita dapet dari sahabat saya. Cintami Atma Negara. Orangnya cantik. Baik hati. Banyak ide. Aduh gak rugi deh kenal sama dia. Aku seneng banget loh. Iis dateng ke rumah aku. Beneran. Antesan ya. Secara aku kan gak terlalu banyak keluar rumah ya. Banyak di rumah ya. Orang rumahan banget. Tiba-tiba ada yang dateng. Dan yang dateng tuh iis gitu. Aduh aku tuh seneng banget. Aku nungguin sampe 2 jam loh. Lama banget. Rasanya 2 tahun 2 jam itu. Sampe kesel sampe terigu udah aku banting 1 jam. Belum dateng juga. Janti cuti. Aduh sorry ya. Tapi. Tadi aku bantu mamiku. Beresin rumahnya. Ya. Aduh harus. Siapa lagi yang gak sih. Mami masih ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. 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 Insya Allah. Aku dari mulai lahir. Sampai meninggal mereka dua-dua. Kamu urus ya. Alhamdulillah di tangan aku. Amin. Sampai aku menikah pun orang tua tetep ikut. Jadi tuh sekarang baru berasa gitu. Gak punya orang tua ya. Dan itu berasa banget kalo lebaran. Iya. Aduh. Kalo lebaran itu aku sama Minati berasa banget. Jadi udah begini. Min. Kebenaran. Aku sama Minati kan emang ngomongnya gue lu gitu ya. Karena. Karena dia gak pernah mau dipanggil mba. Dia gak pernah mau dipanggil teteh. Gak akan pernah nengok dipanggil itu. Teteh. Cici. Cici. Teteh. Temin. Gak nengok-nengok. Apaan sih lu. Jadi gini. Nih. Tam. Lebaran minggu depan. Lu. Lu ke rumah gue apa gue ke rumah lu nih. Gitu. Saat itu udah. Aku bilang gini. Lu dong ke rumah gue. Eh eh eh. Orang tua udah gak ada. Biasanya kan Minati ke rumah aku. Karena kan aku sama orang tua. Ya kan. Jadi. Adikku ke rumah. Gitu kan. Mereka yang ke rumah gitu. Walaupun statusnya Minati kakak gitu. Jadi gini. Lu deh Tam. Yang ke rumah gue gitu. Yaudah deh. Gak apa-apa deh. Eh jangan deh. Jangan. Pembantu pulang. Gua aja deh. Yang ke rumah lu Tam. Aduh. Tapi rasa ada yang hilang gitu. Aku sih Minati deket banget. Banget aku. Ini juga tahun pertama nih. Nanti Mami di rumah. Kan Mami di rumah Nani ya. Jadi ya kita ke rumah Nani. Karena Mami di situ. Tapi aku kemarin sempet lihat di Youtube. Kamu. Apa di Youtube. Atau di Instagram. Kamu. Youtube ya. Apa di Instagram gitu. Kamu lagi. Sama Mami. Mami duduk di kursi roda. Nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi. Iya. Dia. Sekarang lebih menurun lagi. Lebih menurun lagi. Emang Mami kan bisa nyiptain lagu. Jadi. Kita panggil pemain keyboard. Untuk. Refreshing. Ciptaan-ciptaannya. Gitu kan. Biar dia tuh semangat. Mami cipta lagu juga. Iya. Ciptain lagu juga. Gitu. Semangat lo banget ya. Jadi. Pengen hibur dia. Sampai akhir hayat gitu. Pengen. Kayaknya udah cukup banyak. Kita mengalur hidul. Makasih kan. Makasih pengen dulu. Ya Allah. Pentingnya silaturami kan gitu. Kita saling mengisi. Kalau kita curhat. Kita didengerin. Ada yang ngedengerin. Terus ada yang. Kadang-kadang kita bingung ya. Solusinya apa ya. Tapi kadang-kadang kita dapet aja. Kalau ngobrol sama temen ya. Iya. Ada aja solusinya gitu. Yang bisa kita ambil. Aduh kesini lagi dong. Pasti. 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 Ntar kapan-kapan aku mau nginep. Iya. Hahaha. Pengen. Pengen tau. Ini Tami dari. Dari. Tidur. Sampai bangun tidur. Oh iya. Bener ya. Yang pasti kalau mau. Yang pasti kalau udah bangun tidur. Kedudungnya gak ada. Hahaha. Mau tidur kedudungnya juga gak ada. Emberan. Happy People. Udah banyak sekali cerita. Mengenai Cintami Atman Negara. Yang kita korek. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat kita semua. Jangan lupa. Terus. Subscribe. Like. Comment. And share. Di Sugianto New Channel. Terima kasih. Pelukana. Mua. Terima kasih. Gina thank you ya. Udah temenin kita. Makasih. Kata ya. Naamanan. Makasih. agement. Yeah. pinga. eh её. Teat. Pereira. Ang ello. Yang눈.